Intro Baik Pemisah, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Explore Session Closing Dan berikut ini akan kami sampaikan info grafis ini terkait dengan komoditas ekspor andalan Indonesia Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda Kita akan cermati bagaimana dengan prediksi dari rata-rata harga batubara Dan terlepas dari usaha dunia untuk beralih ke arah ekonomi yang berbasis energi terbarukan Namun demikian batubara sebagai bahan bakar fosil terkotor ini juga nampaknya masih akan dipertahankan Perannya sebagai sumber tenaga terbesar di dunia Ya, mengutip laporan dari Bank Dunia rata-rata harga batubara pada tahun 2020 tercatat 57,2 dolar Amerika per ton Dan tahun ini kemungkinan harga berpeluang naik cenderung tipis Ya, meski batubara masih menjadi sumber energi yang harganya relatif terjangkau Namun dalam jangka pendek hingga menengah Keberpihakan pemerintah di berbagai negara ke arah energi terbarukan bisa menjadi risiko bagi industri batubara Ya, biaya energi terbarukan juga semakin murah dalam satu dekade terakhir Terutama energi surya Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda Kita akan cermati ini adalah rata-rata dari harga batubara dunia ya Kita lihat dari tahun 2020 perkiraannya ataupun prediksinya akan ke arah mana Sekitar 57,2 dolar Amerika per ton Kemudian di tahun 2021 kita lihat trendnya ada kenaikan menjadi 57,8 dolar Amerika per metrik ton Dan di tahun 2022 kenaikan terus berlanjut hingga 58 dolar Amerika per metrik ton Hingga tahun 2025 di prediksi rata-rata harga batubara akan mengalami kenaikan hingga 58,8 dolar Amerika per metrik ton Ini data berdasarkan dati World Bank Jadi meskipun sudah ada energi baru terbarukan namun nampaknya batubara ini masih menjadi andalan sumber energi listrik begitu ya Untuk pembangkit listrik di dunia tidak hanya Indonesia saja Ya pemirsa, jadi tidak hanya batubara CPO pun, ini juga perlu dicermati ya Masih menjadi penunjang ekspor di Indonesia Dimana harga CPO acuan di bursa Malaysia mengalami lonjakan hingga 17,95% Dan kenaikan ini pun menolong ekspor Indonesia tidak minus terlalu dalam Ya, seperti kita ketahui bersama juga Sebelumnya pemerintah telah meningkatkan tarif dari penghutan layanan ekspor minyak lapas sawit mentah Atau crude palm oil pada awal Desember tahun lalu Akan tetapi kebijakan yang diakini tidak banyak memengaruhi kinerja ekspor pada tahun ini Sementara pemerintah masih tetap optimis mampu meningkatkan produksi CPO Meskipun industri kelapa sawit pada tahun ini tengah terkena hantaman yang cukup dalam Dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda Ini juga sama, kita akan coba memproyeksikan pergerakan harga CPO di pasaran dunia Di tahun 2020 sekitar 710 dolar Amerika per ton Kemudian di tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 723 dolar Amerika per ton Ada pun di tahun 2022 juga mengalami peningkatan sekitar 736 dolar Amerika per ton Dan terus meningkat hingga tahun 2025 menjadi 777 dolar Amerika per ton Jadi, andalan ataupun komoditas andalan ekspor Indonesia Paling tidak sampai tahun 2025 mendatang ini masih ada tren yang cukup baik Paling tidak ini akan menguntungkan Indonesia Karena dengan hadanya kenaikan harga komoditas di pasaran internasional Tentu akan meningkatkan juga pendapatan pemerintah ini Dari sisi ekspor komoditas khususnya tadi Batubara dan juga CPO Ya, di sisi lain pemerintah kita tahu bahwa neraca perdagangan Indonesia Pada bulan Desember 2020 kembali mencetak surplus Dimana Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat surplus neraca dagang Pada Desember 2020 sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Ya, surplus neraca dagang pada bulan Desember lalu juga didorong Oleh nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan nilai importasinya Kemudian nilai ekspor pada Desember 2020 tercatat sebesar 16,54 dolar Amerika Kemudian 16,54 miliar dolar Amerika Kemudian dari sisi impor tercatat 14,44 miliar dolar Amerika Ya, Indonesia memiliki hubungan dagang dengan beberapa negara di dunia Tercatat beberapa hubungan telah menghasilkan defisit dan juga surplus Sementara Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara Seperti Amerika Serikat, India dan juga Filipina Namun demikian Indonesia juga mencatatkan defisit perdagangan dengan negara China, Australia dan juga Brazil Ya, selangkapnya bisa anda saksikan kembali di layar televisi Ini adalah beberapa negara yang memang akhirnya terjadinya surplus perdagangan Indonesia Yang menciptakan terjadinya surplus perdagangan Kita lihat surplus neraca perdagangan Indonesia di tahun 2020 Tercatat sekitar 2,1 miliar dolar Amerika Kemudian di India sekitar 866 juta dolar Amerika Kemudian surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sekitar 1,23 miliar dolar Amerika Dan juga Filipina 468,9 juta dolar Amerika Ya, next kita akan cermati bagaimana dengan defisit neraca dagang Indonesia ya di tahun 2020 Dengan China, tadi kalau kita sudah sampaikan sekitar 1,1 miliar dolar Amerika Kemudian Australia, defisit tercatat 260 juta dolar Amerika Dan Brazil 203 juta dolar Amerika Baik pemirsa, demikian update ya terkait dengan komoditas andalan ekspor Indonesia Dan di segmen berikutnya tentunya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya Dan di segmen berikutnya